Pemirsa event Trail Adventure yang diselenggarakan di objek wisata rancaupas Kaupaten Bandung pada akhir pekan lalu timbulkan sejumlah permasalahan. Salah satunya rusaknya lahan bunga rawa seluas 1,5 hektare yang dikelola oleh mitra penjual bunga akibat dilintasi para kroser. Inilah video yang diunggah oleh akun TikTok Edmang Upit Uprit Mamprang 79 yang memperlihatkan kondisi lahan tanaman bunga rawa yang rusak di kawasan objek wisata rancaupas, Kecamatan Ranca Bali, Kabupaten Bandung. Pasca digelarnya event motor trail yang berlangsung pada hari minggu lalu dan diikuti oleh sebanyak 1.600 orang peserta dari berbagai daerah di Jawa Barat. Dalam video berdurasi lebih dari 3 menit tersebut juga tampak seorang pria bernama Uprit yang merupakan mitra pedagang objek wisata rancaupas dan mengurus area tanaman bunga rawa tersebut mengeluh dan marah akibat area tanaman bunga rawa yang dikelolanya rusak pasca dilintasi para kroser. Dengan nada yang tinggi, dirinya juga mengatakan bahwa bunga rawa adalah tanaman endemik yang hanya tumbuh di dua titik di Indonesia yakni di kawasan Ciharus, Kamojang, Kabupaten Garut dan objek rancaupas itu sendiri. Ditemui di area objek wisata rancaupas Rabu Siang, Mang Uprit mengaku pada saat merekam video tersebut dirinya tengah kesal dan marah sehingga meluapkan kekecewaannya tersebut melalui video dan diunggah ke media sosial yang berakhir viral. Memang saya di saat itu merasa kesal, sedikit meluapkan emosi juga mungkin apabila ada pihak-pihak terkait yang merasa tersinggung saya mohon maaf, terus juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan semua yang terlibat dalam penanaman ulang bunga rawa yang ada di kampung cairan caupas dan khususnya buat perhutani juga saya mengucapkan terima kasih, terus untuk aktivis lingkungan atau pecinta lingkungan beserta elemen-elemen yang lain saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya mudah-mudahan dari kegiatan yang sekarang atau dari kejadian yang kemarin itu menjadikan pembelajaran bagi kita semua. Sementara itu, Argo Wibowo selaku manajer site Ranca Upas memohon maaf kepada seluruh pihak yang merasa telah dirugikan dan berharap kejadian serupa tak terulang di kemudian hari. Argo juga menyampaikan akan lebih selektif dalam menerima event di Ranca Upas. Selain itu, pihaknya juga sudah melakukan penanaman ulang di 1,5 hektare area tanaman bunga rawa yang rusak menjadi 3 hektare. Kami bersama dengan masyarakat, bersama dengan kooperasi Edelwis Ranca Upas dengan Pak Asper, dengan Pak Waka dan aktivis-aktivis lingkungan, penggiat lingkungan di Pajira kami melakukan penanaman bunga rawa yang tadinya luasannya sekitar 1,5 hektare kita juga yang rusak itu jadi kita tanami sampai ujung kisaran sekitar 3 hektare. Sebelumnya, event motor trail tersebut juga ramai diperbincangkan di jagad dunia maya karena sejumlah peserta yang marah membakar 3 unit sepeda motor hadiah yang dipicu oleh akumulasi kekesalan dan kekecewaan para peserta kepada panitia pelaksana yang dinilai tak bertanggung jawab dari berbagai aspek. Mulai dari uang pendaftaran, tidak diberinya makan siang, tidak tersedianya tim medis, hingga puncaknya hadiah motor baru yang dijanjikan tidak sesuai realita dan hanya disediakan motor bekas. Ywana Kurniawan, Bandung TV